Intro Baik, terima kasih. Seara ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul I-First Guided PCI The Basic terutama untuk dalam rangka clinical practice dan tentunya saya akan menyampaikan alasan-alasannya. Jadi pertama ultrasound imaging proses itu tidak berbeda dengan ultrasound lainnya seperti probe pada USG maupun pada echo di mana ultrasound ditransmit kemudian kembali lagi dan direkam dalam bentuk elektrik limpas dan kita mendapatkan gambar seperti yang terlihat di bawah tersebut. Dan perbedaannya hanyalah satu dari transducer size-nya dan kemampuan penetrasinya. Jadi kalau transrasik itu lebih dari 2 cm transducer-nya kalau intrafaskular itu kurang dari 0,2 cm jadi cuma antara 2-3 mm dan kemampuan daya penetrasinya itu hanya sampai 4 cm dan kemudian yang mengganggu tentunya dalam mendapat image yang baik adalah darah tersebut. Kalau kita lihat image quality, ada dua terminologi yaitu mengenai spatial resolution-nya adalah kemampuan untuk mendiskriminasi objek yang kecil pada ultrasound image. Axial resolution yang dimaksud dengan axial resolution adalah resolusi yang paralel dengan beam-nya sedangkan untuk lateral resolution adalah resolusi yang perpendikular dan juga terhadap beam dan juga catheter-nya. Kalau kita lihat efek dari different frequency tentunya makin tinggi frekuensi yang ditransmit oleh probe tersebut tentu diskriminasi dari gambar kita bisa lihat dari 20-60 itu makin tajam. Kemudian yang kita lihat tentu pertama seperti suatu pembuluh darah arteri ada tiga lapisan, itu lapisan intima, media, dan adventisia. Seperti yang bisa terlihat di gambar ini ya. Jadi apa sebenarnya intrafakulong imaging kegunaannya ya. Jadi yang sudah terbukti kegunaannya adalah pertama menilai severitas dan seberapa parah derajat arti penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian yang kedua adalah meng-guide terutama pada lesi-lesi yang kompleks. Ketiga, kita dapat meng-assess performance untuk meng-assess performance device-device baru yang akan digunakan pada arteri koroner. Sedangkan untuk IFUS sendiri itu ada dua tujuannya. Satu bisa sebagai tool diagnostik dan satu lagi untuk tool prognostik. Untuk tool diagnostik tentu yang pertama yang telah terbukti adalah bahwa dalam mengevaluasi signifikan dari lab main. IFUS derive minimal lumen area lebih dari tiga itu cukup aman untuk di-diver. Dan ini studinya di Amerika dan di Spain. Sedangkan kita mengeluarkan minimal lumen area itu aman untuk di-diver bila 4,8 mm. Kemudian sebagai diagnosi itu juga pada sindroma koroner akut yaitu meng-assess lesi yang hazy. Di mana di sini bisa mempredik terjadinya no reflow. Kemudian meng-examine geometri yang kompleks atau anatomi dari penyakit jantung koroner yang kompleks. Sedangkan untuk prognosis tool dari meta-analisis dan anomas yang appropriate power ini memperlihatkan bahwa IFUS guidance itu menurunkan kejadian major cardiovascular event terutama pada lay CTO dan tindakan pada lab main. Apa keuntungannya? Tadi bisa dirangkum menjadi berbagai poin yaitu satu, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mempreparasi lesi dengan baik. Kemudian kedua, untuk mendirect atau menilai size dari stand yang akan digunakan. Ketiga, adalah untuk meng-guide ekspansi stand tersebut. Apakah untuk mempastikan bahwa stand yang digunakan cukup terekspansi. Kemudian kelima, meng-identify komplikasi akut dari pemasangan stand. Seperti diseksi edge, malaposisi, dan tisu profusion. Kemudian yang keenam adalah meng-klarifikasi mekanisme dari stand failure. Jadi saya akan berangkat dari tabel ini. Tentunya dalam melakukan intervensi atau pemasangan cincin, yang paling sering disampaikan adalah terjadinya target lesion failure atau failure dari pemasangan stand itu tersebut. Tentunya dalam kita ingin memasang stand, melakukan intervensi, kita ingin agar hasil yang kita lakukan itu adalah optimal. Optimal dalam artinya kita harus lihat optimal bukan dalam kosmetik, dalam mencegah terjadinya satu, stand thrombosis, kedua, restenosis. Di sini kalau kita lihat bahwa stand thrombosis di bawah 30 hari, dan juga stand thrombosis dan restenosis, itu terlihat di bawah 18 bulan, itu bila terjadi under-expansi, kemudian edge plug burden, kemudian juga edge plug burden atau dissection, di sini edge plug burden yang tinggi, kemudian geographic miss. Jadi tentunya dengan IFUS ini kita bisa melihat bahwa atau mencegah hasil dari tindakan kita itu jangan sampai under-expansi, kemudian terjadi landed, bukan plug structure, jadi diseksi di stand edge-nya, atau landing-nya di plug burden yang tinggi. Karena kita bisa lihat di sini terutama pada desk bahwa bila ada salah satu tersebut, ini akan beresiko untuk terjadinya stand thrombosis di bawah 30 hari, dan juga restenosis di bawah 18 bulan, jadi nggak sampai 2 tahun restenosis. Kemudian yang ketiga, bila terjadi restenosis, kita bisa menilai sebenarnya apa mekanisme dari restenosis tersebut, sehingga dengan menilai dengan mekanismenya, tentunya kita dapat mempunyai strategi untuk mengatasinya. Seperti kalau bila mekanismenya adalah neoatreskrolosis atau intimal hyperplasia, mungkin pilihannya adalah untuk melakukan stand ulang, dan juga stand fracture. Jadi, intinya terutama adalah apapun tindakannya, apapun lesinya, tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah tadi tidak ada under-expansi, tidak ada stand edge dissection, dan juga tidak ada landing site dengan plug burden yang terlalu tinggi. Jadi, untuk mencapai itu tentunya pre-intervention perlu di-assess. dalam hal assess plug composition-nya, kemudian mengidentifikasi reference segment-nya, segi sizing dari ukuran stand yang akan dipakai, kemudian saat stand deployment, intinya adalah deploy stand tersebut dari normal to normal. Dan ini hanya bisa dilihat dengan pencitraannya, baik IFUS maupun OCT. kemudian juga menilai ekspansinya, jangan sampai stand tersebut under-expansion. Kemudian yang terakhir, hasil akhirnya, tentu kita harus mencari komplikasi dari post-procedural assessment, kemudian pertama, malap sosisi, tisu protusi, S-dissection, dan juga reference segment disease. dalam arti stand tersebut, jangan sampai dimendaratkan atau di-placement pada plug burden yang tinggi. Sekarang untuk interpretasi, di gambar sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa lingkaran yang pertama itu adalah lingkaran IFUS catheter. Dan tentunya ada guide wire, sehingga ada gambaran seperti shadow di belakangnya. Kemudian kita tahu bahwa ini lapisannya, kembali lagi pembeluh darah arteri itu, lapisannya ada tiga, yaitu intima, di mana itu adalah innermose dan relatif ekogenik, compare to lumen atau media. Kemudian yang tengah adalah media, less ekogenik daripada intima. Dan juga itu paling less ekogenik di antara ketiga lapisan tersebut. Kemudian yang paling luar adalah appendicia, itu gambarnya relatif lebih ekogenik dibanding media. Jadi ini kira-kira gambaran perbedaan dari gambaran ekogenicity dari masing-masing layer pembeluh darah. Sekarang, kita juga kedua, kita perlu melihat, setelah kita mengetahui adanya tiga lapisan tersebut, kita baru bisa mulai mengidentifikasi perbedaan dari karakteristik plak. Yang pertama, soft plak. Soft plak itu gambarannya hipoekoid dibandingkan tunika adventicia dan mempunyai konten lipid yang tinggi. Yang sebelah kiri, itu plaknya kita bisa lihat cukup tebal dan konsentrik. Sedangkan yang sebelah kanan, itu gambaran adanya plak hanya di jam 4 hingga jam 7. Dan ini yang disebut soft plak ententrik. Karena gambaran plak tersebut, gambarannya lebih hipoekoid dibanding adventicia. kemudian yang dimaksud dengan fibrous plak adalah, dia hampir sama warnanya dengan adventicia. Kemudian, dia tidak akan atau jarang, hampir tidak pernah lah, mengeluarkan gambaran bayangan akustik shadow. Dan ini yang paling banyak terlihat. Jadi, bedanya dengan yang lipid, yang banyak lipid, itu tentu ecogenicity-nya. Yang banyak lipid itu less ecogenic dibanding fibrous plak. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat fibrous plak, kita melihat kalsium. Jadi, kalsium, kalau ada kalsium, ini adanya di jam 11 sampai jam 2. dan ini letaknya di superficial. Dan bila ada kalsium, belakangnya itu selalu ada akustik shadow. Jadi, gambaran yang lebih hipoekoid, kemudian diikuti dengan gambaran akustik shadow, itu adalah karakteristik dari calcified plak. Dan di sini, sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa gambaran superficial plak, yaitu adanya di dekat dengan lumen. Ini dari jam 5 hingga jam 11 ya. Dan kita lihat gambarannya adalah hiperechoic, dan di belakangnya terdapat gambar shadow bayangan, yang hampir tidak ada gambar apa-apa lagi. Dan sedang yang sebelah kanan, ini adalah 360 ya, plaknya itu yang kita sebut dengan ring calcification. Dan biasanya 180 derajat kalsifikasi harus ada dulu baru dapat dengan mudah diidentifikasi dengan angiografi. Jadi, kalau misalnya kalsifikasi ini secara angiografi biasanya tidak terdeteksi. Kemudian, ini juga kalsium, saya tidak akan ulang, ini gambar yang di atasnya. Kemudian yang berikutnya adalah pada pasien ACS. Pasien ACS yang pertama kali, kalau terutama yang non-stemi ya, seperti kasus ini, di gambar A ini, ada gambar lesis tenosis di left main. Tentunya, pada kasus-kasus non-stemi, selalu ini adalah momok, kita selalu harus, bukan berhati-hati, mengantisipasi terjadinya noriflo. Dan kalau ini terjadi pasien non-stemi, tentunya hal yang memperburuk pasiennya. Beda dengan bila kita melakukan pada pasien stemi yang totaloklusi. Jadi, ini akan menjadi lebih penting lagi bila melakukan pada pasien-pasien yang non-stemi ya. Jadi, pada gambar ini, kita bisa lihat di gambar B, ini sebenarnya ada yang A kecil, simbol A kecil itu, saya rasa Anda juga, seperti gambar-gambar sebelumnya, ini terlihat sebagai shadow. Tapi, di dekat lumannya, kita tidak melihat gambar yang hiper-echoid. Sehingga, ini merupakan suatu tanda, bahwa ini bukan suatu karsifikasi, tapi suatu plug yang kaya akan lemak. Dan tentunya bila hal ini ditemukan dari IFUS, ini merupakan predictor terjadinya noriflo. Jadi, ini lebih jelas lagi bagaimana membedakan repeat-reach plug dengan calcified plug. Jadi, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri, gambaran IFUS-nya, ini kita bisa lihat bahwa ada gambaran shadow, ada gambaran bayangan, hanya hitam saja, tanpa ada gambaran hiper-echoid di depannya, di forefrontnya. Sedangkan yang di bawah adalah calcified plug, itu jelas di dekat lumen, sebelahnya lumen itu, terdapat gambaran kalsifikasi, gambaran hiper-echoid. Ini adalah gambar bayangan hitam, atau yang sering disebut sebagai acoustic shadow. Dan ini perbedaan antara lipid-rich dan calcified plug. Selanjutnya, ini tentu gambaran ini ada berbagai severitas. Dan di sini ada cut-off value-nya mengenai mana yang bisa mempredik noriflo. Untuk IFUS, itu adalah external cross-sectional area, itu 19 mm. Sedangkan cross-sectional area untuk plug plus media cross-sectional area, itu 16. Sedangkan untuk plug burden sendiri, bila adanya plug burden 81,5%. Dan plug eccentricity, seperti tadi di gambar awal telah disampaikan, yang dimaksud dengan plug eccentricity, kurang dari 0,40. Dan yang paling tinggi, negative predictive value-nya, jadi dalam arti, kalau kita ketemukan bahwa plug burden-nya di bawah 81%, itu kemungkinan kecil untuk terjadi noriflo. Kemungkinannya kecil ya. Sedangkan untuk positive predictive value-nya itu paling tinggi 53%, jadi ibaratnya kayak 50-50 berarti. Kemudian, dalam sebelum memasang stand, kita tentu perlu memilih stand size. Jadi, untuk memilih stand size itu, yang dipakai adalah reference segment, yang dilihat morfologinya. Proksimal dan distal dari lesi ya. Kita perlu mengidentifikasi reference proksimalnya di mana. yaitu biasanya adalah kurang lebih 10 mm dari daerah lesi tanpa adanya cabang-cabang yang utama lah, cabang yang besar. Begitu juga distal reference-nya 10 mm dari lesi tanpa cabang-cabang yang besar. Bagaimana kita mengukur reference tersebut? Sizing dan reference kemudian mengukur untuk besarnya stand. Jadi, biasanya yang dipakai adalah untuk mengukur adalah leading edge to leading edge. Dalam arti, di sini kita bisa lihat bahwa leading edge dari medianya, eksternal medianya, itu kemudian ke leading edge eksternal medianya, ini gambar yang diarsir hijau, itu adalah reference area-nya. Sedangkan yang diarsir dengan warna merah muda, ini adalah lumen-nya. Jadi, di sini kita bisa lihat dari yang arsiran hijau bahwa tebal plaknya itu di satu sisi lebih besar daripada sisi yang. Oke, di mana mengukur lumen area? Di sini kita lihat tentunya kita mencari medianya. Kemudian dari medianya kita identifikasi dan kita tentukan daerah yang media tersebut. Kemudian kita, biasanya mesinnya secara otomatis akan memperlihatkan bahwa diameternya dan juga areanya. Jadi, untuk yang warna merah muda atau coklat, kita lihat di sini untuk diameternya, min-nya adalah 4,7. Jadi, kurang lebih 4,5. Sedangkan untuk lumen-nya sendiri, itu ada yang garis putih. Garis tidak putih itu yang diarsir, itu kurang lebih 2. Ini adalah untuk mengukur, cara mengukur reference area. Dan ini tentunya, kalau kita lihat lumen-nya seperti ini, berarti plak burden-nya besar. Tentu ini adalah daerah yang stenosis. Sehingga bukan sebagai daerah untuk sten tersebut dimendaratkan. Cuman dari sini kita bisa lihat bahwa sten yang kita butuhkan untuk pembuluh darah ini, paling tidak 4,5. 4,5. 4 sampai 4,5. Kemudian bagaimana kita mengukur atheroma burden. Dan ini tadi disampaikan bahwa salah satu dalam memilih reference area atau landing zone dari sten tersebut, kita harus menggunakan daerah normal to normal. Bila tidak ada yang normal, paling tidak kita gunakan daerah yang plak burden-nya atau atheroma burden-nya kurang dari 50%. Jadi ini cara mengidentifikasinya sama kembali, yaitu kita cari medianya, kemudian leading edge-nya kita buat jaris, dan di sini kita bisa lihat lumen-nya yang hijau, sedangkan batas luar dari medianya adalah yang kuning. Jadi tadi prioritas pertama tentunya dalam reference segment adalah normal to normal. kalau tidak ada, karena difus, tentu kita cari yang plak burden-nya kurang dari 50%. Bila tidak ada juga, ya cari yang paling sedikit. Tapi kita tahu kalau plak burden-nya di atas 80%, itu resiko restenosisnya akan tinggi. Jadi tadi, dari tabel yang tadi, bahwa mengoptimize dari acute stem placement itu adalah predictor dari early thrombosis yang kita harus capai adalah jangan sampai ada stand under ekspansi, kemudian inflow dan outflow track-nya, yaitu proximal dan distal, inflow dan outflow track dari stand tersebut tidak ada diseksi, kemudian juga tidak ada plak burden, ataupun edge stenosis. Oke. Optimize. Jadi acute stand result itu tadi sudah disampaikan, bahwa stand under diseksi, inflow dan outflow track-nya tidak ada diseksi, plak burden dan juga extenosis. Bisa di share. Ternyata. Jadi, apa definisi dari stand expansion? Ternyata, stand expansion itu ada beberapa definisi, tergantung dari music criteria atau outfit atau tulik. jadi pada intinya kalau pakai kriteria music adalah reference cross-sectional area-nya itu lebih besar paling enggak di atas 90% dari reference cross-sectional area. Sedangkan yang kedua adalah small reference cross-sectional area with complete opposition and symmetric expansion. Jadi, satu, harus dari minimal 90% kemudian aposisinya complete dan ekspansinya simetris ekspansi dari stand tersebut. Tentu ini sama pada pasien-pasien yang mempunyai lesi dengan klasifikasi. Karena klasifikasi adalah salah satu yang menjadi momok dalam melakukan stand ekspansi. Maka ini penting dilakukan pre-intervensi. jadi salah satunya adalah untuk mencapai tujuan ini supaya tidak menjadi restenosis dan juga stand thrombosis. Kemudian, kalau berdasarkan definisi update adalah complete center position dengan cross-sectional area lebih dari 90% dari distal reference. Intinya, kalau lebih dari 90% itu dianggap ekspansinya cukup. Kemudian, kalau tulip adalah stand cross-sectional area lebih besar daripada distal reference lumen. Jadi, bagaimana kita menentukan stand reference area, garis yang hijau adalah lumannya, kemudian waktunya 5 menit lagi ya? Ya. Kemudian yang stand itu adalah yang garisnya hijau. Di sini kita lihat, bisa lihat bahwa stand min dari diameternya 3,6,5 sedangkan min dari vessel-nya 5,19. Tapi tentunya ini berarti salah satu tanda bahwa stand ini masih bisa didilatasi dan under ekspansi. Karena ini di bawah 90%. Jadi, kemudian inilah yang dimaksud sebenarnya under ekspansi adalah membandingkan antara distal segment cross-sectional area daripada area stenosis. Jadi, pada area stenosis itu paling tidak cross-sectional areanya lebih dari 90% dari distal cross-sectional reference area. Dan gambar sebelah kiri yang ada panahnya adalah suatu contoh adanya posisi sten yang tidak komplit. Karena kita bisa lihat gambar yang loosen itu adalah media sedangkan stennya jauh berada di dalam lumen. Kita bisa lihat di belakang sten masih ada lumen. Dan yang tengah adalah contoh suatu under ekspansi di mana medianya itu ada jauh lebih besar daripada cross-sectional stennya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah panah tersebut di mana terlihat ada flap yang di belakangnya juga terisi gambaran hipoekoi yang itu tentunya adalah sama dengan gambaran hipoekoi di dalam lumen sehingga ini konektivitas darah ke belakang intima. kemudian ifus sebagai industry modeling kemudian acute device performance jadi tadi yang ingin disampaikan dalam acute device performance adalah asymmetry index kemudian stand expansion index dan optimal stand expansion serta eccentricity index jadi asymmetry index disini cara melihatnya adalah minimal stand diameter dibanding maksimal stand diameter ini diambil dari across sectional dalam waktu mengambil ifus jadi ini di-derive dari ifus sendiri yang diukur dalam satu cross sectional area adalah eccentricity index dimana minimal stand diameter dibagi maksimal stand diameter ini dilakukan pada cross sectional yang sama dengan angka bila di bawah 0,3 tentunya ini merupakan suatu predictor untuk terjadinya stenosis untuk optimal stand expansion adalah stand expansion index yaitu minimal stand area dibagi reference lumen area harus di atas 90% itu adalah optimal dari stand expansion index jadi ini terminologi-terminologi yang perlu difamilirkan dalam menggunakan ifus dan juga mungkin membaca jurnal-jurnal ifus ini contoh adanya asimetri index ini contoh eccentricity index bukan asimetri index karena ini diukur dalam satu cross-sectional area jadi disini terlihat bahwa B yang biru dibagi A itu tentunya jelas tidak yang paling minimal dibagi yang paling besar ukurannya di bawah 0,3 dan ini suatu tanda bahwa pemasangan stand di lokasi ini kemungkinan besar akan terjadi tenosis kembali di bawah 18 bulan baik dengan ini saya bahwa penggunaan ikus ini tentunya diperlukan untuk mendapatkan result yang optimal dan untuk mendapatkan result yang optimal tentunya pre-intervention harus dilakukan evaluasi untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam predilatasi atau memprepare lesion tersebut kemudian untuk stand deployment tentunya kita perlu memilih ukuran stand yang sesuai dengan preferensinya dan juga untuk panjangnya tadi disampaikan bahwa kita perlu melakukan dari normal to normal bila tidak memungkinkan cari daerah yang plug burden-nya di bawah 50% kemudian untuk post stand adanya komplikasi yaitu stand extension under expansion dan juga malaposisi dari stand demikian presentasi saya terima kasih atas perhatian selamat menikmati